Oh Pak Ustadz saya mau nanya gimana hukumnya kawin satu darah sama-sama golongan O ya boleh dengar baik-baik hurimat alaikum ummahatukum jangan kau nikahi ibumu wa akhawatukum saudari perempuanmu wa ammatukum bibimu adik ayahmu atau kakak ayahmu wa khalatukum bibimu dari pihak ibumu adik ibumu atau kakak ibumu wa banatul ahi saudari saudara laki-lakimu punya anak perempuan ponakanmu wa banatul ukti saudari perempuanmu punya anak perempuan ponakanmu itu nggak boleh kau mau nikahi macam nggak ada orang lain aja kau pagar makan pagar makan tanah lapang kan pangkan tanaman wa ummahatukumulati arbaanakum ibu yang pernah menyusukanmu kau nyusu ke tetangga tapi masih manusia bukan sapi lima kali kenyang makanya ibu-ibu yang punya anak kecil jangan sembarangan ada anak orang disusukannya ada anak orang disusukannya lima kali kenyang dia akan menjadi anakmu wa umatukumulati arbaanakum wa akhawatukum minar-raba'ah saudari sesuatmu warabai bukumu latif hujurikum yang latida khaltum bihidna kau nikah dengan janda janda itu punya anak gadis tiba-tiba kau nikah dengan ibunya setelah dukul berhubungan meninggal anaknya nggak boleh kau nikahi karena kau pernah nikah nikah dengan ibunya tapi kalau belum sempat dukul belum berhubungan boleh aku terima nikahnya terus kumat darah jantung mati ibunya terus setelah dua tahun kemudian ketemu dengan anaknya boleh wa antajma'u bainal ukhtaini kau gabung antara dua kau nikah dengan kakaknya habis itu kau nikah juga adiknya tak boleh kecuali kalau kakaknya ninggal kau boleh ambil adiknya namanya ganti ganti tikar apa ganti guling terserahlah mau gunting gila mau geranjang terserah itu saja yang tak boleh kau nikahi lain daripada itu boleh asal manusia lah dia sesama laki dan perempuan karena Allah hanya menciptakan makhluk dua Adam dan Hawa bukan Adam dan Asep terima kasih telah menonton